Saatnya kita bicara Bursa Pilkada Sumatera Utara, PDI Perjuangan berencana mengusung Basuki Cahayapurnama atau AHOK sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga, bahkan nama mantan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama Jarot Syaiful Hidayat, masuk dalam bursa calon potensial di dua pilkada, yakni Pilkada Jakarta dan Sumatera Utara. Untuk Pilkada Sumatera Utara, nama AHOK Jarot juga dilirik karena menurut partai, Sumut butuh perubahan mendasar. Karena itu, AHOK Jarot dipandang perlu dipertimbangkan untuk berkontestasi di Pilkub Sumut, meskipun keputusan akhir tetap menunggu Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarno Putri. Walaupun saya harus jujur, seperti Pak Ahok, Mas Jarot masih ditarik-tarik juga untuk bisa ke Sumatera Utara. Ini hal yang menarik juga, karena Sumatera Utara juga perlu perubahan yang mendasar. Nah ini dengan bahasa perubahan, ini meminjam istilah sekarang. Sebelumnya, Partai Golkar memasukkan nama menantu Jokowi Dodo, Bobi Nasution, untuk maju ke Pilkub Sumatera Utara. Bobi sempat mengatakan telah menerima dua surat tugas dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar untuk maju di Pilkada Sumut. Dari Golkar, Bobi harus bersaing dengan Ketua DPD Golkar Sumatera Utara yang juga mantan Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajeksah atau Ijek. Pada agenda berbeda, Beni Sinomba Siregar, Paman Wali Kota Medan Bobi Nasution, juga berniat maju pada Pilkada Medan 2024 dan telah mengambil formulir dari PDI Perjuangan. Beni saat ini menjabat sebagai Kepala Didas Kebudayaan dan Pendidikan Kota Medan. Selain Bedi, Hasanul Jihadi, tim ahli Bobi juga sudah mendaftar ke sejumlah partai politik untuk maju dalam pemilihan Wali Kota Binjai. Menanggapi hal itu, Bobi menyatakan akan mendukung siapapun yang mengaku orang dekatnya yang ingin ikut dalam kontestasi Pilkada. Bapaknya semuanya, saya sampaikan ya semuanya baik yang merasa ada, tadi ini timnya saya, semuanya memaju ke Bupaten Kota yang ada di Sumatera Utara, bahkan di Medan sekalipun, memaju ke Gubernur, saya dukung semua.